Intro Hello Vanessa, it's me Jennifer, I'm the beauty of martial arts. Dan hari ini saya mau belajar MMA, that is Mixed Martial Arts. Yes, MMA adalah olahraga belediri yang menggabungkan beberapa macam belediri yang lain. Seperti Jiu Jitsu, Muay Thai, Boxing dan yang lain-lain. MMA pertama dibentuk sebagai League di Pennsylvania, Amerika pada tahun 1980. Nah, League ini hanya bertahan 3 tahun karena pemerintah Pennsylvania menganggap bahwa olahraga ini cukup susah. Nah, tetapi lama-kelamaan pada tahun 1993, keluarga gratis menganggap lagi olahraga ini menjadi UX3. Seperti aku, si MMA, stage, QM, sekarang, dan saya belajar. Tapi sebelumnya, kita mau ngobrol dulu sama orang lain. Let's go guys, come on guys. Pemirsa, sekarang saya lagi bersama Ibu Deffy, owner dari Arena Mixed Martial Arts. Bu Deffy, nice to meet you. Nice to meet you so again. Oke, saya penasaran. Kamu kan seorang perempuan. Kenapa tidak buka salon atau boutique, atau something like that? Kenapa buka tempat Mixed Martial Arts? Pertama tuh, kita baru pilih dari Singapura, dari keluarga. So, di Singapura saya, suami, dan anak-anak saya itu sudah menggeluti Brazilian Jiu Jitsu dan Muatai. The whole family seluruh keluarga bisa? Iya, iya. Oh wow, keren sekali. Iya, so dari situ kita pindah ke Jakarta, saya cari-cari sekitar daerah sini ya. Saya bilang, saya tanya, oh gak ada, gak ada Brazilian Jiu Jitsu buat anak-anak. Saya bilang, why? It's too dangerous. Katanya. Saya bilang, cannot be gitu kan. Karena kan kita di Singapura anak-anak saya sudah 3 tahun. Terus kaya 2 tahun untuk Brazilian Jiu Jitsu dan Muatai, suami saya lebih. Karena dia memang senang banget martial arts. Dan menurut saya dan sama saya, anak-anak itu harus dibekeli bela diri. But defense yourself. Apalagi zaman sekarang dengan kriminalitas. I have two girls. Oh wow, okay. I understand now. Iya, so dari sini saya pikir ya udahlah kita buka. Kita buka, saya buka ini untuk anak-anak. Wow, that's a wonderful idea. Jadi sekarang di sini pun ada kelas untuk anak-anak? Iya, and we have family class. Jadi kalau family class kita ada weekend. Jadi satu day sama Sunday, Sabtu Minggu. Jadi satu kelas itu ibu dan anak dijajah sama-sama. Atau muatnya sama-sama. They're partners. Oh, that's wonderful. Jadi ada quality time. Iya, that's wonderful. Alright, saya cukup penasaran dengan MMA. Iya. Boleh kita belajar sedihnya? Kebetulan pelatihannya udah datang tuh. Alright, let's go. Kita bisa, iya bisa latihan langsung aja. Okay, Premiersa. Sekarang saya mau belajar latihan dengan pelatihan. Yaitu MMA, Mixed Martial Arts. So, Bu Jeffy, would you show me where? Yes, let's go. Hello, Mas Dedy. I'm Jennifer. Hello, saya Dedy. Okay, Premiersa. Sekarang saya lagi bersama trainer MMA yaitu Mas Dedy. Iya. Iya, betul sekali. Oke. Kita mulai pemanasannya lebih dahulu. Jadi, emm, C, emm, kita bisa mulai dari sisi kiri dulu. Okay, stand up. Nah, sekarang kita coba kasih lihat, apa, kalau di MMA itu ada tiga fokus yang kita latih. Yaitu adalah tekniknya ada teknik stand up fighting. Stand up fighting. Stand up fighting itu seperti apa? Ada striking, kemudian ada striking combination, ada tundangan, ada kesimpulan, dan sebagainya. Kalau di stand up fighting. Kemudian yang berikutnya ada clinch fighting. Clinch fighting adalah pertarungan jarak lambat. Jadi kalau misalnya lawannya berpukul dan ada jarak lambat, itu tujuannya adalah di clinch fighting itu rata-rata kombinasi dari bela dirinya. Ada gulat, wrestling, atau judo untuk bantingan. Jadi lebih fokus main ke bantingan. Untuk cari, untuk membawa lawan ke bawah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ground fighting. Ground fighting adalah di Brazilian Jiu Jitsu. Jadi kita membawa lawan ke bawah, sudah di bawah. Kemudian kita melakukan berbagai macam teknik kuncian. Ada kuncian tangan, kuncian kaki, kemudian ada cetikan leher. Nah yang awalnya sekarang yang kita akan lakukan adalah, Pasti lihat stancenya dulu. Stance dari stand up fighting. Oke. 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 Kalau prinsipnya, kalau kita berdiri, kakinya seperti ini, saya mau buka kakinya seperti huruf L ya. Jadi kakinya saya mau geser dulu. Ya. Seperti ke atas. Dan berdiri, selalu berdiri. Selalu berdiri. Jadi selalu agak jinjit sedikit. Oke. Jadi kamu selalu berdiri. Selalu berdiri ya. Kita akan belajar kalau step ke depan ya. Misalnya saya mau langkah ke depan. Oke. Saya akan step kaki yang depan dulu. Satu. Oke. Sekarang yang belakang ikut. Ya. Oke. Lagi. Oke coba langkah ke depan. Sama seperti boxing. Betul. Dan dia gerakannya. Ya sama. Satu dua. Ya sama. Satu dua. Ya sama. Ya sama. Satu dua. Sekarang kita coba langkah warm up nya seperti ini aja ya. Oke. Oke. Jadi coba maju ke depan. Saya tangan di belakang dua kali. Maju ke depan. Dua kali saya ke belakang. Dan kita ganti-ganti ya. Oke. 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 Sensatimud. G перевage – module mu thei. Iya. SalahDIui dabei nggak langkah ke depan di belakang, Ya. He pengen waktu. Ya, karena kita lebih berhubungan bersama, ya? Ya, karena ya, kalau misalnya Tendang muter, lawannya bisa tangkap Karena ada belakang, jadi kita gak pernah mau Imagine you wanna kick Kayak nendang sepak bola Jadi selalu mau Okay, see, that's it But you always open You can't spin around You can't spin around, that's it Too dangerous So you never actually spin around Jadi paling penting sekarang sama You always wanna use your hip Open Okay, so you open One And then go Okay Open step? Okay Try to open like wider Oh, open wider Yes, like open and open your Okay 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 Okay, so ternyata keren sekali ya MMA Ternyata itu gabungan gerakan-gerakan dari martial arts lainnya yang pernah kita pelajari Tapi ada gerakan-gerakan baru seperti kick ke inner thigh Ah, this is very cool Alright, jangan kemana-mana, karena sesudah ini kami akan belajar gerakan-gerakan yang lainnya Alright, I'll see you If we class this time Then you got machines that can't buzz out I'll see you